Setelah kondisi pandemi di kota Banda Aceh mulai menurun, sejumlah lokasi wisata indoor kembali dibuka untuk umum. Seperti objek wisata tsunami, kapal PLTD Apung kini kembali dibuka. Namun pengelola tetap mewajibkan pengunjung mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak berkerumun di lokasi wisata tersebut. Lokasi wisata kapal PLTD Apung yang terletak di Gampung Pungai Belangcud, Banda Aceh, kini telah dibuka kembali secara normal untuk masyarakat umum. Kondisi pandemi COVID yang semakin membaik di kota Banda Aceh menjadi alasan pengelola membuka kembali salah satu objek wisata tsunami ini. Rata-rata pengunjung di saat hari normal biasa di pandemi saat ini mencapai 200-an orang, dan meningkat pada akhir pekan hingga 800-an orang. Hal ini sangat jauh berbeda pada saat normal sebelum pandemi yang mencapai ribuan orang per hari. Agak lumayan yang datang ke sekitar 400-an orang rata-rata ya perharinya. Tapi kita protokol kesehatan tetap ketat. Kita dengan lahan yang luas 2,1 hektare ini otomatis jangan jaga jarak tetap, tapi masuk tetap wajib cuci tangan dan pakai masker. Hari biasa mungkin sekitar 200-300 selama pandemi ya, selama pandemi ini yang mulai berlihat sekarang di warna kuning ini. Tapi kalau hari ribu sekitar 400-500-an, kebanyakan pengunjung itu datang nanti sore. Nah sore pun enggak begitu rame, mereka tetap di ruangan-ruangan, dalam ruangan tetap kosong kebanyakan. Sementara itu, kepada pengunjung tetap diminta untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat, mencuci tangan dan menggunakan masker sebelum memasuki area wisata kapal PLTD Apung, serta tetap menjaga jarak di saat berada di dalam lokasi kapal PLTD Apung.